Pertanyaan dari Ahmad Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini berdasarkan dalil Wala tangkihul musyrikati Hatta yukmina wala umatan Wala amatum Muminatun khairum Mim musyrikati walau a'jabatkum Ini dalil Ini pernikahan berbeda agama Tidak diperbolehkan Tetapi ada ulama yang membolehkan Menikah dengan orang Kristen Akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat Yang ditanyakan apakah Pernikahan berbeda agama memang mutlak Tidak boleh Kemudian apabila boleh tolong disebutkan persyaratannya Begini Berdasarkan ayat ini Wala tangkihul musyrikati Jangan menikahi Wanita Yang musyrik Sampai beriman Jadi lelaki Muslim Dilarang menikahi wanita Musyrik Sampai beriman Hatis lain Wanita ahli kitab Boleh Jadi lelaki muslim Menikah dengan wanita ahli kitab Wahli kitab itu Yahudi Nasroni Tapi ulama memberi catatan Caranya dari sononya Nenek moyangnya Memang ahli kitab Terus Kalau pernah ada yang muslim Berarti itu Bintul murtad Anak perempuannya Orang murtad Ya tidak boleh Muslim menikahi Wanita seperti ini Tapi kalau ahli kitab Sampai atasannya Ulama membolehkan Tapi jangan dibalik Muslimah Dilarang menikah Dengan non muslim Jadi wanita islam Harus menikah Dengan lelaki muslim Karena ada khatis jabir Yang melarang Wanita Menikah dengan Ahli kitab Jadi Tidak bisa dibalik Lelaki Boleh menikah Dengan wanita Ahli kitab Tapi Muslimah Wanita islam Dilarang menikahi Dengan Lelaki Ahli kitab Karena tanggung jawab Biasanya laki-laki Banyak terbawa Laki-laki Jadi sekali lagi Menikah Beda agama Satu Kalau lelaki muslim Menikah dengan Muslimah Atau menikah dengan Wanita Ahli kitab Boleh Saratnya tadi Harus Nenek moyangnya Ayahnya dan seterusnya Memang ahli kitab Semua Itu Mungkin juga Untuk kemaslahatan Apabila Non muslim Selain ahli kitab Misalkan itu Sumajusi Wong kafir Atau Kristen Di Indonesia Yang nenek moyangnya Memang muslim Ya gak boleh lah Dilarang Dilarang oleh agama Kalau terpaksa nikah Ya batal nikahnya Karena tidak Menisarat Ya otomatis Zina lah Kalau tidak Ini Fikri Medhaf Shafi'i Seperti itu Setahu saya Menurut Kompilasi hukum islam Kan juga gak boleh Yang dibuat Dasar Pengadilan agama Untuk menentukan Dasar Menentukan Apa Memutuskan Perkara itu kan Salah satu adalah Kompilasi hukum islam Jadi kumpulan-kumpulan Dari kitab-kitab itu Dikumpulkan disitu Dan dulu itu Dasarnya Impress Jadi sekali lagi Ini bukan undang-undang Impress Instruksi presiden Membuat tim Untuk mengumpulkan Dari fikih-fikih itu Pendapat ulama Ulama dikumpulkan Menjadi Kompilasi hukum islam Kumpulan hukum Islam Jadi dasarnya Impress Sekali lagi Ini bukan undang-undang Tapi di Indonesia Dipakai untuk Sebagai dasar Memutuskan Perkara di Pengadilan agama Jadi Menurut fikir Seperti tadi Jadi Non-muslim kita pilah Kalau ahli kitab Atau bukan Ahli kitab pun Harus kita pilah Ahli kitab Yang seluruhnya Ke atas Ahli kitab Atau bukan Menikah dengan Ahli kitab Yang seluruhnya Ke atas ahli kitab Boleh Lelaki nikah Dengan ini Sedangkan Lelaki muslim Menikah dengan Wanita ahli kitab Yang nenek moyangnya Muslim Gak boleh Begitu pula Dengan Wanita Yang Selain ahli kitab Lelaki muslim Dilarang menikah Dengan Beda agama Nah kalau perempuan Ahli kitab ini bagaimana Ya Pak Ahli kitab ini Maksudnya bagaimana Ahli kitab itu Orang-orang yang diberi Kitab suci Yaitu Yahudi dan Nasroni Yahudi dan Nasroni Itu namanya Ahli kitab Yahudi dan Nasroni Zaman Rasulullah Ada Yahudi Ada Nasroni Ini yang nenek moyangnya Terus Islam sejak Awal ya Ya kok Islam sejak awal Yang nenek moyangnya Emang ahli kitab Terus Ya gak apa-apa Muslim menikah Dengan wanita Seperti ini Sedangkan Kalau pernah Masuk islam Nenek moyangnya Berarti kita Gak boleh Menikah dengan Anak cucunya Sedangkan Wanita muslimah Tetap harus Dengan lelaki muslim Mutlak Saya kira itu Terakannya Selamat menikah Selamat menikah Selamat menikah Selamat menikah Selamat menikah